Presiden Jokowi Dodo disebut memiliki peranan penting dalam pembentukan pemerintahan baru nantinya. Dia disebut akan berperan sebagai penentu dalam pembentukan kabinet baru, masalah pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Hal itu disampaikan oleh tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rangkabu Miraka, yakni Derajat Wibowo dalam Kompas Petang di Kompas TV Jumat 23 Februari. Derajat menyebut bahwa tingginya popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintah Prabowo Gibran nantinya. Selain Jokowi, Derajat juga melanjutkan bahwa Prabowo Gibran akan melibatkan semua ketung partai politik pengusungnya maupun pendukung keduanya untuk menyusun struktur kabinet. Prabowo tersebut meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia. Di sisi lain, Dewan Pakar Tim Kompanya Nasional Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujat Miko, mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran belum membahas susunan menteri-menteri yang akan mengisi kabinet pemerintah ke depan. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Tebet Jakarta Selatan pada Jumat 23 Februari merespon soal tawaran jabatan menteri kepada dirinya. Lebih lanjut, Budiman juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus untuk menyiapkan program kerja Prabowo Gibran. Dia memastikan bahwa TKN Prabowo Gibran tidak akan terlibat dalam penyusunan kabinet. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!